Rekapitulasi penghitungan suara Pilpres 2024 di kota Surakarta telah rampung. KPU Kota Surakarta mengungkapkan hasil rekapitulasi Paslon 02 Prabowo-Gibran menang telak dengan 190.960 suara, dari total 375.638 suara sah. Ditemui antara Senin 4 Maret, Ketua KPU Kota Surakarta Bambang Kristanto mengatakan rekapitulasi selama dua hari berjalan lancar, baik rekapitulasi Capres dan Cawapres, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota. Hasil suara sah pun telah ditanda tangani para wakil Paslon dan saksi DPD. Bambang menyebut tidak ada masalah terkait hasil pleno. Pihaknya juga mengatakan jika ada saksi Paslon atau partai politik yang tidak mau menanda tangani hasil rekapitulasi suara, itu menjadi hak masing-masing parpol. Penolakan tersebut nantinya akan dituangkan dalam catatan kejadian khusus, termasuk alasan tidak menanda tangani hasil rekapitulasi. Bambang menambahkan, dalam rekapitulasi hasil suara di lima kecamatan di Kota Surakarta, tidak ditemukan masalah dan telah berjalan dengan baik sesuai harapan. Sampai kan tidak bisa, apalagi juga saya konfirmasi PPK di masing-masing kesampatan dan juga bawah seluruh. Yang menguatkan argumen saya memang tidak mudah membuka kota apalagi hanya mengecek jumlah DPK, DPRD, atau DPRD itu, tapi secara substansial tingkat kota berjalan melancar. Perolehan suara rekapitulasi hasil penghitungan Capres dan Cawapres wilayah Surakarta tercatat, nomor urut 01 memperoleh 56.004 suara, 02 sebanyak 190.960 suara, dan 03 sebanyak 128.674 suara. Sementara itu ditemukan 8.280 suara tidak sah, dan suara sah sebanyak 375.638 suara, sehingga terakumulasi sebanyak 383.918 suara. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriyani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih.